Cula naga pendekar sakti jilid 7. Tung yang sendiri kaget dan kagum. Dia kaget melihat hebatnya pukulan Tiantai E. Jekui, waktu kedua tangan iblis-iblis itu menyambar mengeluarkan kesiuran angin yang keras dan kuat, kagum karena si pendeta suci Syaulim masih berhasil menguasai dirinya, tidak sampai rubuh, hanya terhuyung ke depan beberapa langkah. Baiklah, kata si jangkung sambil merogosakunya mengeluarkan dua gulung surat diangsurkan kepada Wiesin Siansu. Surat-surat kalian tidak kami butuhkan lagi. Wiesin Siansu menyambuti surat itu, Tiantai E. Jekui melesat menjauh, mereka ingin pergi meninggalkan tempat itu. Tunggu dulu bun Antaisu begitu nyaring sambil berlari mengejar Tiantai E. Jekui. Muka kedua iblis merubah, mereka memutar tubuh. Masing-masing mengawasi bun Antaisu. Apa yang ingin Xiao Cheng tanyakan pada kalian? Apakah pihak Syaulim Siai merupakan manusia-manusia yang tak berharga bicaranya? Kami sudah menyerahkan surat-surat kalian apakah masih ingin mencari-cari persoalan dengan kami tanya si jenggot gusar. Xiao Cheng ingin mengetahui Jiyoye bekerja untuk pihak mana dan mengapa seperti sengaja ingin mempersulit Syaulim Siai, agar timbul bentrokan antara pihak Xiao Cheng dengan Butong Pei. Hal ini tidak perlu kau ketahui, yang terpenting surat-surat kalian sudah kami kembalikan menyahuti si jangkung ketus. Dia menarik tangan suaminya. Ayo kita pergi. Bun Antaisu tidak menahan kepergian kedua iblis tersebut, dengan muka guram kembali ke sisi Wiesin Siansu. Waktu itu tubuh Wiesin Siansu bergoyang-goyang seperti mau rubuh dan waasi pendeta suci memuntahkan darah segar, mukanya pucat piaslah gagal untuk menyembuhkan luka dalam tubuhnya dengan lekangnya. Semula Wiesin Siansu berusaha sekuat tenaganya agar tampak tetap segar setelah menerima tiga pukulan Tiantae Jiekui, sebab kedua iblis itu akan lebih berani kalau mengetahui Wiesin Siansu sudah terluka, justru kepergian Tiantae Jiekui memang disebabkan mereka gentar melihat Wiesin Siansu tidak terluka menerima tiga pukulan yang dasyat. Kalau sampai pihak Siaulim Siai merubah pikirannya, bukankah Tiantae Jiekui akan memperoleh kesulitan? Karenanya mereka cepat-cepat menyingkirkan diri. Wiesin Siansu menghela nafas dalam-dalam. Setelah loceng beristirahat sebulan tentu kesehatan loceng akan pulih, katanya sabar. Tung yang cepat-cepat mengeluarkan dua butir yuan, diberikan kepada si pendeta suci Siaulim. Telanlah obat ini Siansu walaupun obat ini bukan obat dewa yang bisa menyembuhkan luka dalam yang berat, tapi sedikitnya bisa mengurangi rasa sakit dan juga memperpanjang umur. Wiesin Siansu tersenyum, ia mengucapkan kebesaran Seng Buddha beberapa kali, menerima pemberian Tung Jang. Terima kasih Tung Sia Cu. Urusan telah selesai, dengan dikembalikannya surat-surat ini pada kami, salah paham dari pihak Butong Pe bisa dihindarkan. Bun An, biarlah surat ini kau bersama loceng yang mengantarkan ke Butong San, agar tidak timbul kericuhan lagi dalam perjalanan. Bun An Tai Su mengiakan, lalu menoleh kepada Kams Yang Cie berempat. Pergilah kalian pulang, beritahukan pada Hongi Hyo aku berdua suco akan pergi ke Butong San menyampaikan surat-surat penting ini. Laporkan juga pada Hong Tio, urusan telah beres, surat-surat penting sudah berhasil kami minta dari Tiantai E. Jie Kui. Kams Yang Cie berempat memberi hormat. Mereka segera meninggalkan tempat itu, terlebih dulu juga memberi hormat pada Tung Jang. Tung Yang melihat Wiesin Sian Su dalam keadaan luka yang tidak ringan, karenanya cepat ia bilang pada Bun An Tai Su, Tai Su, lebih baik beristirahat dulu, agar gurumu bisa pulih kesegarannya. Wiesin Sian Su membuka Yohan yang diberikan Tung, yang, ia bilang, benar Bun An, kita ikut Tung Hyap Su, pendekar Tung, untuk menemui putra Giyok Go An Suwe Bun An Tai Su mengangguk. Baiklah Tung Hyap Su kami memang ingin bertemu dengan putra Giyok Go An Suwe. Menyesal kami tidak dapat menolong Giyok Go An Suwe sekeluarga dari malapetaka itu. Mereka kembali ke rumah di mana Tung Im berdua Giyok Han tadi tinggal. Tapi, waktu sampai di depan rumah itu, Tung Yang sudah mengerutkan alisnya lah melihat sesuatu yang tidak beres terjadi di rumah itu. Daun pintu terbuka, di dekat pintu terdapat sebatang pedang menggeleptak tanpa sarungnya. Pasti sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Segera Tung Yang menahan Bun An Tai Su dan Wiesin Sian Su. Tampak terjadi sesuatu yang tidak beres, Sian Su, menjelaskan Tung Yang pada Wiesin Sian Su. Segera ia melompat ke dekat pintu. Dari dalam berkelebat sinar putih dari berbagai jurusan ke arah Tung Yang, itulah beberapa batang pedang, yang menyambar padanya. Bahkan pedang-pedang itu menyambar dengan kecepatan luar biasa. Untung-Tung Yang sudah berwas pada sejak tadi, begitu melihat menyambarnya pedang-pedang tersebut, ia segera melompat ke belakang, menyentil salah satu pedang yang menyambar ke arah mukanya. Menyusul dengan itu melompat beberapa sosok tubuh dari dalam rumah, dari balik semak belukar pun sudah lompat keluar belasan sosok tubuh lainnya. Dalam waktu sekejap meto hampir 30 orang Tosu, pendeta yang melihara rambut, penganut agama Toisme, mengurung Tung Yang bertiga Wiesin Sian Su dan Bun Antaisu di tengah-tengah lingkaran. Muka semua Tosu bengis dan galak, mereka memandang dengan meto, tajam mengancam. Pedang mereka pun siap tercekal di tangan untuk menerjang maju. Di antara mereka ada Tosu berusia 40 tahun, yang maju ke depan merangkapkan kedua tangannya tanpa melepaskan pedangnya pada Wiesin Sian Su. Wiesin Sian Su, kami murid-murid Butong Pei menghormati Sian Su, asal Sian Su mau berterus terang, murid-murid Siaulim mana yang sudah menurunkan tangan jahat pada murid-murid Butong Pei selama ini tanda seru suaranya lantang sekali. Pinto yakin tentu Sian Su akan bicara jujur. Muka BM Antaisu berubah hebat, dia gusar dan mendongkol. Kalian selalu mudah begitu saja main tuduh, main fitnah. Kami dari Siaulim tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum kemanusiaan, tetapi kalian selalu memojokkan kami dengan tuduhan yang tidak-tidak. Lalu, apa maunya kalian sekarang main kurung dan kepung seperti ini? Tosu setengah bayak itu mengawasi Bun Antaisu dengan matu, tajam, tapi ia tidak meladani. Segera ia bilang lagi pada Wiesin Sian Su. Maukah Sian Su bicara yang sebenarnya? Tung Yang sudah tidak sabar, lah khawatirkan istrinya dan Giyok Han. Kerbau-kerbau busuk, memaki Tung Yang kau apakan istriku dan Han Jiye sambil berseru begitu tubuh Tung Yang melesat ke arah pintu, maksudnya mau menerobos masuk. Tapi tiga orang Tosu yang terjaga di tempat itu segera menyambuti dengan tikaman pedang mereka. Habis kesabaran Tung Yang, sambil menghindarkan pedang di sebelah kanan, kedua tangannya serentak maju, dengan gerakan sangat cepat sekali dia berhasil mencengkeram pergelangan tangan kedua Tosu itu, membetotnya, sampai tubuh kedua Tosu itu terjerumuk ke depan mencium tanah. Tung Yang sendiri menerobos masuk ke dalam rumah. Hanya saja ketika melewati pintu, ia disambuti oleh tikaman dua batang pedang. Tanpa buang waktu Tung Yang melayani dua orang Tosu yang menyerang setengah membokong, mulutnya pun sudah berteriak nyaring, Kie Moai, bagaimana keadaanmu dan Han Jiye? Tua bangka sialan, mengapa pulang demikian terlambat teriak Tune Im dari-dari dalam kamar? Kerbau-kerbau busuk butong itu memergunakan asap bius merubuhkan aku. Mereka menghina aku menotok jalan darah dan mengikatku. Juga Han Jiye diikat mereka. Sungguh kurang ajar sekali. Kau harus membalaskan sakit hatiku, tua bangka. Oh-oh-oh, begitu kurang ajar kelakuan kerbau-kerbau ini teriak Tung Yang. Baik aku akan melampiaskan sakit hatimu, Kie Moai tahu-tahu tubuh Tung Yang berkelebat sangat cepat, sehingga kedua Tosu yang akan menyerang lagi dengan pedang masing-masing, kaget kehilangan lawannya. Sebelum mereka tahu apa-apa, tengkuk masing-masing telah kena dicekuk, kemudian dilemparkan ke atas tubuh mereka menambrak langit-langit. Kedua Tosu itu menjerit kesakitan, apalagi wakiu tubuh mereka jatuh ambruk di lantai, sakitnya bukan main. Mereka coba menggunakan ginkang buat menolong diri, tapi tubuh mereka seperti kaku, seakan jalan darahnya tertotok, Tung Yang mendekati mereka, berjongkok di samping kedua. Tosu itu tangannya menampar berulang kali, muka kedua Tosu itu seketika merah bengkak. Kerbau dungu seperti kalian yang berani main gila menghina istriku, ia teriak Tung Yang sengit, tangannya terayun lagi menampar pulang pergi muka kedua Tosu itu. Kami, kami, hanya menjalankan perintah seru kedua Tosu itu, meti mereka kunang-kunang dan gelap. Sebetulnya kedua Tosu itu sebagai murid Butong Pei tidak gampang-gampang akan menyerah, mereka bukan manusia-manusia pengecut. Untuk menghadapi kematian mereka tidak gentar. Tapi tamparan Tung Yang keras sekali, telapak tangan itu seperti lempengan besi yang menghajari muka mereka pulang pergi, sakitnya luar biasa, kepala mereka pun pusing bukan main. Dalam mendongkol dan gusarnya, Tung Yang mengumbar tamparan pada kedua Tosu itu. Setelah puas menampari kedua Tosu itu, Tung Yang berdiri sambil mengayunkan kaki kanannya menendang beberapa kali. Barulah dia pergi ke dalam kamar, meninggalkan kedua Tosu itu yang sudah jatuh pingsan. Tung Yang dan Han Jiye dalam keadaan terikat. Cepat-cepat Tung Yang membebaskan istrinya dari ikat pinggang pada tangan dan kakinya, kemudian Giyok Han. Bocah itu masih pingsan belum sadarkan diri, Tung Yang memeriksa denyut nadinya dengan Kerobong Mi dan ia mengetahui kesehatan Giyok Han tidak terganggu. Tua Bangka, kau pergi kemana saja begitu lama. Tanda tanya. Bagus ya, aku sampai dihina hidung kerbau butong itu, sedangkan, sedangkan, Gusar Tung Yang, ia melampiaskan kemendongkolannya pada Tung Yang. Tapi, cepat sekali ia melesat keluar kamar tanpa meneruskan kata-katanya, melihat dua Tosu yang menggeletak pingsan, dia mengayunkan kaki kanannya menendang pergi dengan sengit. Kemudian berlari keluar untuk menghajar Tosu-Tosu lainnya. Tapi melihat Tosu-Tosu itu tengah mengepung dua orang pendeta berjubah kuning. Tung Im jadi ragu-ragu, dia kembali ke kamar. Tung Yang nyengir. Maafkan Kie Moai, aku mana menyangka hidung-hidung kerbau itu bisa menghinamu. Biar aku akan melampaiskan penasaranmu, jagalah Hanjie, aku akan pergi menghajar hidung-hidung kerbau itu. Tung Im hanya mendengus, Tung Yang cepat-cepat keluar. Dilihatnya Wiesin Siansu tengah bicara dengan sabar. Bun An, mundurlah, biarlah loceng yang bicara. Bun An Kaisu yang masih berdarah panas, tidak berani membantah perintah suhunya, segera mundur beberapa langkah. Wiesin Siansu dengan sabar meneruskan kata-katanya. Dan Totiang, tahukah Totiang, betapa dalam persoalan ini ada pihak ketiga yang ingin mengadu dombakan kita, Siolim dengan Butong. Marilah kita bicara baik-baik. Simpanlah pedangmu, Totiang. Hem Tosu setengah baya itu cuma mendengus, dia tidak menuruti permintaan Wiesin Siansu menyimpan pedangnya, bahkan dicekalnya kuat-kuat, khawatir kalau Wiesin Siansu menyerang tiba-tiba padanya. Dengan sorot metu, tajam malah ia mengawasi Wiesin Siansu. Siansu mau bicara, bicaralah. Pinto minta Siansu mau bicara yang jujur. Wiesin Siansu tertawa sabar. Totiang, katanya. Apakah Totiang tidak percaya pada loceng? Mungkin Totiang beranggapan loceng akan bicara ngawur berdusta? Omi Tohut. Omi Tohut. Tetapi kenyataan memang memperlihatkan pihak Siolimbe yang harus mempertanggungjawabkan pembunuhan terhadap beberapa orang saudara seperguruan Pinto ketus sekali Tosu itu menjawab. Ya, ya, kalau memang terbukti Siolimbe yang bersalah dalam persoalan ini, tentu kami akan bertanggungjawab. Loceng pun akan menyerahkan murid-murid Siolimbe yang melakukan kejahatan dan perbuatan kejam itu pada kalian, agar... ...kalian yang mencengah dilinya. Tetapi sekarang loceng mohon agar Totiang mau mendengar dulu kata-kata loceng. Baru-baru ini pihak loceng berhasil memperoleh bukti-bukti yang bisa membersihkan nama baik kami dan membuktikan bahwa pembunuhan-pembunuhan terhadap murid Butong P bukanlah dilakukan oleh pihak loceng. Bukti-bukti tanya Tosu itu. Apakah bukti-bukti itu bukan buatan Siolimbe sendiri, untuk cuci tangan dari dosa-dosanya? Wiesin Siansu menghela nafas dalam-dalam. Omi Tohut. Omi Tohut. Kami tidak akan melakukan perbuatan hina seperti itu percayalah pada loceng, tidak ada baiknya kita saling bercuriga. Bukti-bukti apa yang bisa Siansu berikan pada kami tanya Tosu itu setelah ragu-ragu sejenak. Ini dua pucuk surat. Bukti-bukti ini yang akan bicara, bahwa pihak loceng tidak tersangkut dalam pembunuhan tersebut. Tosu itu bimbang, tapi ia memberi isyarat pada murid Butong yang ada di sampingnya untuk mengambil tersangkut. Tosu itu, dengan pedang tercekal di tangan, masih berusia muda tidak lebih dari 25 tahun. Ia tetap mencekal pedangnya waktu mengambil kedua pucuk surat itu dari tangan Wiesin Siansu, kemudian diserahkan pada Tosu Setengah Baya. Bacalah oleh kau, Lupin, perintah Tosu Setengah Baya itu. Lupin Tojin mengiakan, meletakkan pedangnya di tanah, membuka gulungan surat yang satu. Tapi gulungan itu agak lengket dan sulit dibuka. Akhirnya dengan agak sulit ia berhasil membuka gulungan surat tersebut, diusap-usap oleh tangannya untuk dibeber. Lupin Tojin mulai membaca, Ciang Bunjin Butong Pei Yang Mulia, bersama dengan surat ini kami atas nama Siao Lim Sie. O-o-o-o-o-o-o-o dan disusul dengan teriakan Lupin Tojin, tubuhnya segera rubuh berguling-guling di tanah jari tangannya dikibas-kibaskan seperti menderita kesakitan. Keadaan Lupin Tojin seperti seekor kerbau yang disembelih. Semua orang kaget Wiesin Siansu sendiri sampai berubah mukanya. Tosu setengah baya itu memandang dengan metu, terbeliak murid-murid Butong Pei lainnya mengawasi Lupin Tojin dengan muyu ternganga. Tapi itu hanya beberapa detik. Tosu setengah baya segera tersadar apa yang harus dilakukannya, dia melompat ke dekat Lupin Tojin buat memeriksa keadaannya. Waktu itu Lupin Tojin masih kelejatan di tanah, mukanya sudah hitam gelap, suaranya pun semakin perlahan, sampai akhirnya tubuhnya berkelejatan lemah, diam tidak bergerak lagi. Muka Tosu setengah baya itu berubah geram, memancarkan kemarahan yang melua-pelua pedangnya dikibaskan mengaung. Hwasnio Hina, di depan kami kau masih berani melakukan pembunuhan dengan Ker Hina. Seperti ini berseru Tosu setengah baya tersebut sambil mengawasi Yuliesin Siansu dan Bun Antaisu dengan matah yang seperti mau melompat keluar. Sekarang apa yang ingin kalian berdua katakan lagi untuk bela diri? Semua murid Butong Pei sudah mencekal pedang mereka erat-erat. Tampaknya mereka gusar sekali dan siap menerjang maju. Bun Antaisu juga jadi kaget tidak terkira, tapi segera ia sadar bahwa Lupin Tujin keracunan. Rupanya gulungan surat itu mengandung racun yang kera kerjanya sangat dasyat. Diam-diam Bu Antaisu menggigil ngeri. Coba kalau ia yang membuka surat itu, entah bagaimana nasibnya. Tapi semuanya sudah terjadi begitu, tidak ada pilihan lain bagi Bun Antaisu selain bersiap-siap untuk menerima kemarahan Tosu. Tosu Butong Pei itu. Muka Wuliesin Siansu muram, tubuhnya menggigil sedikit menahan goncangan hatinya, lah tidak menyangka bahwa Tiantae Jiekui bisa melakukan perbuatan rendah seperti itu, mengembalikan dua surat-surat itu dengan sebelumnya menaburkan racun yang daya kerjanya sangat dasyat. Tenanglah Totiang, kata Wuliesin Siansu dengar dulu penjelasan loceng. Kata-kata apa lagi yang ingin kau ucapkan untuk bela diri? Di depan metu kami kau masih berani membunuh murid Butong Pei. Baiklah, Pintou Huchie Tojin ingin minta pengajaran dari Siansu. Waktu itu metu Huchie Tojin merah dibakar gusar yang meluap-luap, ia pun memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk bersiap-siap menyerbu kedua Hweshyo Siawlim tersebut. Wiesin Siansu menghela nafas dalam-dalam, tidak disangkanya urusan jadi demikian runyam. Semula ia menyangka, begitu membaca surat-surat tersebut, salah paham Pij Butong Pei bisa dihilangkan dan terselesaikan. Tetapi siapa sangka, justru muncul lagi urusan yang menambah ruwet persoalan ini. Baiklah Totiang, kini loceng akan bicara terus terang. Bukankah loceng tadi telah memberitahukan bahwa pihak Siawlim sudah mengirim dua orang muridnya untuk mengantarkan surat-surat ini pada Chiang Bunjin kalian? Nah, justru dalam perjalanan surat-surat itu dirampas oleh Tian Te E. Jie Kui. Loceng turun gunung justru buat mengurus surat-surat itu, minta pada Tian Te E. Jie Kui mengembalikan surat-surat itu. Memang akhirnya Tian Te E. Jie Kui mau mengembalikan surat-surat tersebut, loceng dan murid loceng ini belum lagi membuka dan melihatnya. Kami semula percaya Tian Te E. Jie Kui akan bersikap baik, karena mereka kalah bertaruh. Siapa tahu, Tian Te E. Jie Kui sudah menaburkan racun jahat pada surat-surat tersebut. Omi Tohut. Omi Tohut. Muka Hu Chie Tajin merah dan pucat bergantian karena terlalu marah, tubuhnya menggigil, matanya merah dan mengalirkan air mata. Seorang sutenya sudah mati karena keracunan, justru terjadinya di depan pucuk hidungnya. Apapun alasan yang dimajukan, kami sudah tidak bisa mempercayai lagi pihak Siaw Lim Pei. Kami minta pertanggungan jawab. Satu jiwa harus dibayar satu jiwa. Silahkan kalian mengeluarkan senjata, kami akan mengadu jiwa demi keadilan teriak Hu Chie Tojin. Urusan jadi demikian runyam. Tung Yang segera melompat masuk ke dalam gelanggang. Dengarkan. Tanda seru teriaknya. Aku yang menyaksikan sendiri Wiesin Sian Su meminta pulang surat-surat itu dari tangan. Tian Tei Jiekui, dan sejak menerima kembali surat-surat itu tadi belum lama, Wiesin Sian Su belum lagi membuka surat itu atau membacanya. Aku Tung Yang bersedia jadi saksi, tidak mungkin aku berdusta. Waktu berkata begitu Tung Yang bicara keras sekali, sebab dia pun murah Wiesin Sian Su didesak demikian rupa oleh orang-orang Butong Pei. Setengah kalap Hu Chie Tojin mengibaskan pedangnya sampai mengaung. Tung Yang, di dalam kangau namamu pun bukannya terlalu bersih. Kami tidak bisa mempercayai kesaksianmu. Kami menyaksikan sendiri, betapa beraninya orang Siaulim membunuh saudara seperguruan kami di depan matuk kami. Apa? Kau tidak percaya padaku? Jadi kau anggap aku berdusta dan memberikan kesaksian palsu teriak Tung Yang gusar campur mendongkol. Apakah kalian kira tosu-tosu hidung kerbau dari Butong pun terhitung manusia-manusia bersih dan baik? Cis, kulihat justru murid-murid Butong merupakan gentong-gentong nasi tidak punya guna. Tanda seru. Manusia tidak tahu malu. Hu Chie Tojin dan saudara seperguruannya semakin kalap. Bahkan mereka siap-siap menerjang, tapi Wilie Sin Sian Su lompat ke samping Tung Yang. Tung Hiap Su sudahlah berikanlah loceng kesempatan untuk bicara. Murid-murid Butong Mamersia manusia bejak tidak tahu malu masih Tung Yang memaki, dia jengkel mendengar Hu Chie Tojin menyebut-nyebut dia dalam kalangan kangau namanya tidak terlalu bersih. Hal itu sangat menyinggung perasaannya. Bu Antaisu sendiri waktu itu sudah gusar melihat kelakuan murid-murid Butong yang mengancam akan menyerang, ia bersiap-siap untuk menerima setiap serangan. Tapi bukan main kagetnya Bin Antaisu melihat Wilie Sin Sian Su memuntahkan darah segar. Suhu tanda seru Bun Antaisu berseru sambil melompat ke dekat gurunya. Bagaimana keadaan Suhu? Tanda petik. Wilie Sin Sian Su menghela nafas, menggelengkan kepalanya perlahan mendorong sedikit lengan Bin Antaisu. Lalu memandang pada Hu Chie Tojin. Tung Yang, benar-benarkah Tung Yang tidak mau mendengar dulu keterangan loceng? Tidakkah Tung Yang mau memberikan kesempatan beberapa saat saja untuk penjelasan yang benar? Tung Yang memang mendengkol terhadap pendekta-pendekta Butong Pei, ia menuding dengan tangan kanan. Kalian hidung kerbau dungu, lihatlah. Tanda seru. Karena kedunguan kalian membuat Wilie Sin Sian Su memuntahkan darah segar seperti itu. Kalau memang Sian Su itu mau mencelakai kalian apakah? Kalian masih bisa hidup? Berapa tingginya kepandayan kalian? Benar kata-kata Tung Yang merupakan makian, tapi kata-kata itu merupakan kenyataan. Hu Chie Tojin dan kawan-kawannya pun tahu, kalau Wilie Sin Sian Su bersama Bin Antaisu hendak mencelakai mereka, tentu hal itu tidaklah terlalu sukar. Walaupun belum tentu mereka semuanya bisa dibinasakan oleh Wilie Sin Sian Su dan Bin Antaisu apalagi dibantu oleh Tung Yang, tapi mereka pasti akan rusak terluka parah. Sedangkan buat menangkap Wilie Sin Sian Su berdua Bun Antaisu pasti tidak mungkin bisa dilaksanakan mereka. Setelah berpikir sejenak Hu Chie Tojin bilang ketus, baiklah, kami tidak menyangka sedikut pun, bahwa yang melakukan pembunuhan-pembunuhan kejam terhadap saudara-saudara seperguruan Pinto bukan hanya murid-murid Slaulim Sia tingkat bawah. Tokoh Siaulim Sia seperti Wilie Sin Sian Su Lo Chiempua pun ikut serta terlibat di dalamnya. Pantas saudara-saudara seperguruan Pinto tidak berhasil memeladiri dan terbinasa mengenaskan. Kami pun memang tidak memiliki kehormatan buat berurusan dengan Wilie Sin Sian Su Lo Chiempua, kami akan kembali ke gunung untuk melaporkan semua ini pada tetua-tetua kami. Wilie Sin Sian Su menghela nafas mukanya semakin burung. Kalau Hu Chie Tojin dan murid-murid Butong Pei ini pulang ke gunung, memberikan laporan mereka, bukankah urusan jadi semakin ruwet dan salah paham antara Butong Pei dengan Siaulim Sia akan semakin berat dan hebat? Dengarlah dulu. Totiang, kalau Wilie Sin Sian Su Lo Cheng cuma mohon kalian mau mendengar dulu keterangan Lo Cheng. Nanti barulah kita lihat, siapa yang bersalah dalam hal ini. Lo Cheng ingin memperlihatkan, betapapun dugaan Butong Pei selama ini keliru, karena Siaulim Sia memang tidak tersangkut dalam kasus pembunuhan yang terjadi selama ini terhadap murid-murid Butong. Semua itu hanya fitnah belaka. Muka Hu Chie Tojin berubah pucat dan merah bergantian, air matanya masih mengucur deras, ia menangis sedih. Baiklah kata-kata apa lagi yang ingin Sian Su kemukakan, untuk pelengkap laporan kami pada Chiang Bun Jin setelah kami pulang ke gunung? Marilah kita melihat dulu surat-surat itu kayak Wilie Sin Sian Su sambil menunjuk kedua gulungan surat yang menggelepak di tanah. Setelah membaca isi surat itu, Tentu Totian dan murid-murid Butong lainnya akan menyadari bahwa selama ini kita hanya diadu dombakan oleh pihak ketiga, yang menginginkan kita bentrok dengan yang lainnya. Hu Chie Tojin mengawasi ragu-ragu si pendeta suci Siaulim Sia, akhirnya ia mengangguk. Mungkin juga nanti terbukti bahwa musuh yang mencelakai orang-orang kami bukan pendeta peadepta suci Siaulim Sia, melainkan orang bulan. Jelas kata-kata terakhir itu merupakan ejekan yang ditujukan kepada Wilie Sin Sian Su dan Siaulim Pai. Meta Bun Antai Su mendelik, ia mendongkol bukan main. Tapi Wilie Sin Sian Su membawa sikap tetap saleh, ia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Terima kasih, Toti yang rupanya masih mau memberi muka terang kepada loceng. Kemudian Wilie Sin Sian Su memberi isi surat kepada Bun Antai Su agar membacakan isi surat-surat yang menggeletak di tanah. Bun Antai melaksanakan perintah, dengan ujung pedangnya dia menggeser surat yang satu dan mulai membaca dengan searah yang nyaring. Chiang Bun Jin Bu Tong Pei yang mulia, bersama dengan surat ini kami atas nama Siaulim Sia ingin menyampaikan berita yang rasanya tidak begitu menyenangkan. Sejauh ini Bu Tong Pei sudah mengembangkan sayap dan terlalu mengumbar murid-muridnya, seakan dalam Kang Ou hanya ada Bu Tong Pei. Padahal Tio Sam Hong, cakal bakal Bu Tong Pei toh memperoleh kepandainya dari Siaulim Pei. Kamil itulah sebabnya, sebagai ganjaran yang setimpal, kami menghukum beberapa murid Bu Tong Pei. Membaca sampai di situ, suara Bun Antai Su semakin perlahan tubuhnya. Menggegillah melirik pada Wilie Sin Sian Su dengan muka berubah pucat. Wilie Sin Sian Su pun berdiri dengan tubuh gemetarlah kaget tidak terkira. Tidak disangkanya bunyi surat tersebut berubah dari yang sesungguhnya. Tung Yang pun kaget tidak terkira, dia tidak menyangka sedikit pun akan begitu macam bunyinya surat yang dianggap bisa menolong meredahkan kesalahan pahaman antara Siaulim Sia dengan pihak Bu Tong Pei. Muka Kuchie Tojin berubah hebat, sebentar merah sebentar pucat kehijau-hijauanlah bersama murid-murid Bu Tong Pei lainnya merasa terhina dan sakit hati, karena menganggap pendeta-pendeta Siaulim Sia itu memang sengaja hendak menghina dan mempermainkan mereka. Tangan Kuchie Tojin menggenggam gagang pedang kuat-kuat. Setelah rasa kagetnya berkurang, dalam sikap ragu-ragu, Bun Antaisu melanjutkan lagi membaca surat itu, jika keputusan dan kebijaksanaan kami ini kurang mengembirakan hati Tojin. Tojin terhormat dari Bu Tong Pei kami persilahkan untuk berkunjung saja berhitungan di Siaulim Sia. Setiap saat kami menanti. Sekali lagi kami ingin menegaskan, selanjutnya Bu Tong Pei harus tunduk dan patuh pada Siaulim Sia. Tertanda, Hong Tio Siaulim Pei, Teng Sin Sian Su. Hebat bunyinya surat itu. Bukannya bisa meredahkan salah paham yang terjadi, malah bisa memperuncing persoalan. Bun Antaisu membaca surat yang sabtunya lagi, dengan suara agak tergetar. Chiang Bun Jin Bu Tong Pei yang mulia, jika memang murid-murid Bu Tong Pei sulit diurus dan diajar, silahkan kirim mereka ke Siaulim Sia, kami yang akan mendidiknya, mengajarkan pada mereka bagaimana menjadi tosu yang baik dan saleh. Salam dari murid-murid Siaulim Sia. Bunyi surat yang kedua ini pun sama hebatnya seperti yang pertama. Muka Bun Antaisu sampai berubah pucat, keringat dingin menitik deras dikeningnya suhu. Tanda tanya suaranya sembar ketika ia menoleh kepada Wiesin Sian Su, seakan ingin minta pendapat gejerunya. Wiesin Sian Su berdiri dengan matu, terpejam dan muka pucat puas. Tubuh pendeta suci yang tua itu gemetaran menahan rasa kaget, marah dan campur sesal. Tidak disangkanya bahwa surat-surat itu bukanlah surat-surat asli yang diinginkan. Rupanya Tiantai E. Jekui sudah menukarnya surat-surat asli dengan surat-surat yang dipalsukan tersebut. Inilah hebat, tampaknya salah paham antara Butong Pei dengan Siaulim Bel tidak bisa diredakan lagi. Hu Chie Tojin tidak bisa menahan diri lagi, tubuhnya tiba-tiba melompat kepada Wiesin Sian Su. Pedangnya menikam dada, pendeta suci itu diiringi teriakan nekat, air matanya juga bercucuran. Pintu akan adu jiwa. Sebetulnya sebagai pendeta suci Siaulim Siae yang menitiki kepandayan sudah sukar diukur, Wiesin Sian Su bisa saja menghindarkan diri-diri tikaman tersebut. Tapi ia tidak melakukannya. Bibirnya yang gemetar cuma menyebut, Omitohut Sian Chai. Sian Chai matanya dipejamkan dan ia membiarkan mata pedang yang akan menancap di dadanya. Tidak terkira kagetnya Bun An Tai Su, tapi ia tidak mungkin keburu menolongi Wiesin Sian Su. Bun An cuma berseru, Su Hu, hati-hati. Tung yang sejak tadi berdiri menjublek karena heran dan kaget mendengar Bun An Tai Su membaca surat-surat itu dengan isinya yang diluar dugaan, juga tidak kurang kagetnya melihat jiwa pendeta suci Siaulim Siae terancam. Tanpa pikir panjang tubuhnya melompat dan ia menangkis pedang Hu Chie Tojin dengan ranting pohon yang sejak tadi decekalnya. Telapak tangan kirinya juga memukul dada Hu Chie Lojin. Murid Butong Peye yang seorang ini sedang nekat dan kalap, tapi tidak urung pukulan telapak tangan Tung yang menyebabkan ia terpental ke belakang dengan muka yang pucat pias. Murid-murid Butong Pei lainnya ingin menyerbu, tetapi Hu Chie Tojin memberi isyarat. Baiklah, kami murid-murid Butong Pei memang tidak punya guna. Kami akan memberitahukan hal itu kepada tetua-tetua kami, agar mereka minta pengajaran para Sian Su, untuk jadi tosu-tosu yang baik dan saleh. Setelah berkata dengan kemurkaan yang meledak, ia memberi isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya, mereka angkat kaki meninggalkan tempat itu. Wieshin Sian Su membuka matanya, hendak mencegah kepergian Hu Chie Tojin dan saudara-saudara seperguruannya. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, akhirnya ia menghela nafas dengan muka yang murung. Urusan telah berkembang semakin buruk. Bun Antaisu melompat ke dekat Wieshin Sian Su. Suhu, katanya. Mengapa surat-surat itu? Onmitohut Tiantae Jiekui berhasil menukar surat-surat itu dengan yang palsu. Tampakku ya persoalan semakin rumit, karena pihak Butong Pei semakin keras menuduh yang tidak-tidak kepada pihak kita, berulang kali pendeta suci itu menghela nafas wajahnya muram. Kita tidak perlu khawatir, suhu kata Bun Antaisu mendongkol. Kalau memang pihak Butong tidak mau memberi sedikit muka terang kepada kita dan tetap bersikeras menuduh yang tidak-tidak kepada kita, hal itu rasanya tidak boleh dibiarkan saja. Kita harus menghadapinya, agar mereka tidak kecewa. Sian Jai. Sian Jai. Bun Ant, jangan berpendirian seperti itu. Kita memang kena fitnah dan kewajiban kita untuk membersihkan nama baik kita kalaupun bagaimana tetua-tetua Butong Pei harus diberikan pengertian, bahwa pihak kita berdua tengah diadu dombakan oleh pihak lainnya. Namun urusan sudah terjadi demikian jauh, jadi semakin rumit. Tung yang menghampiri wiliesin Sian Su. Sian Su tidak boleh kecil hati, kalau Butong Pei tidak mau memberi muka terang pada pihak Sian Su, apa salahnya dihadapi dengan sebaik-baiknya? Bukankah mereka para hidung kerbau yang dungu tidak bisa diberi pengertian? Wiesin Sian Su tersenyum pahit. Tung Hiap Su, terima kasih atas perhatian Hiap Su. Urusan ini adalah persoalan dalam pintu perguruan kami, dan akan kami selesaikan sebaik mungkin. Oya, bisakah loceng melihat putra Giyok Go An Su E? Tung Yang mengajak wiliesin Sian Su dan Bun Anta Isu ke dalam rumah, memperkenalkan kepada istrinya, Tung Im. Waktu itu Giyok Han masih rebah pingsan belum sadarkan diri, melihat keadaan Giyok Han, alis wiliesin Sian Su berubah tambah muram, sepasang alisnya yang sudah putih berkerut. Omi Tohut, Omi Tohut, apa yang telah terjadi pada diri Xiao Kong Chu ini tanya Wiesin Sian Su dengan suara yang ragu-ragu. Ia dilukai secara kurang ajar oleh Wiesin Moli, racun mengendap di dalam tulang pundaknya, menjelaskan Tung Yang. Wiesin Sian Su menghela nafas dalam-dalam. Sayang, sayang, gumamnya dan tidak bilang apa-apa lagi. Tung Yang dan Tung Im jadi haran. Bahkan Tung Yang tidak bisa menahan diri, segera mendekati Wiesin Sian Su, merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Apakah Sian Su ada pengajaran tentang anak ini tanyanya? Muka Wiesin Sian Su muram benar, dia menghela nafas dalam-dalam, baru sekarang dengan sikap yang sudah berubah menjadi sabar kembali, dia menunjuk kepada Giyok Han. Kalau Giyok Kong Cu tidak segera memperoleh pengobatan yang tepat, niscaya akan sia-sialah jika atau akhirnya ia tetap bisa hidup. Setelah berkata begitu, si pendeta berulang kali berucap, Sian Chai. Sian Chai. Tercekat hati Tung Yang lah sebagai tabib yang memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Memang, diketahuinya bahwa Giyok Han harus menerima pengobatan yang cukup lama, tapi dia tidak melihat bahaya yang terlalu besar pada luka bocah itu. Sian Su, kami mohon petunjuk Sian Su, kata Tung Yang, ia mengawasi pendeta tua itu. Tung Hiap Su, maafkan, Loceng tahu bahwa Tung Hiap Su seorang ahli pengobatan, tetapi Giyok Kong Cu memerlukan Im Giyok, batu pualam dingin, yang terdapat di Loim Teng, agar racun di dalam tubuhnya terhisap keluar seluruhnya. Hal ini Loceng kemukakan bukan sekali-kali meremehkan kepandayan Tung Hiap Su, tapi sekali saja melakukan sedikit kekeliruan, bukankah berarti penyesalan seumur hidup? Om Itohut. Om Itohut. Tung Yang semakin kaget. Segera ia tersadar, betapa memang luka Giyok Han memang hebat sekali. Pendeta suci itu memiliki penglihatan yang sangat tajam. Memang apa yang diucapkan Wilye Sin Sian Su tepat sekali saja Tung Yang keliru dalam pengobatan pada Giyok Han, maka bisa menyebabkan Giyok Han bercacat seumur hidup. Ini merupakan suatu persoalan yang harus diputuskan dengan cepat. Tentang Im Giyok, Batu Pualam yang dimiliki Siaw Lim Siyie, memang pernah didengarnya. Im Giyok sebuah pembaringan terbuat dari batu Giyok yang usianya sudah ribuan tahun, dingin sekali. Jika seseorang duduk bersemedi di ranjang batu Im Giyok tersebut, bisa menambah cepat kesempurnaan lukang. Jika rebah di ranjang Im Giyok, seluruh tubuh akan bersih dari racun-racun kotor, yang semuanya akan terhisap keluar dari tubuh. Sian Su kata Tung Yang sambil memberi hormat lagi kepada Wilye Sin Sian Su ada sedikit permintaanku, entah Sian Su mau memenuhinya atau tidak. Katakanlah Tung Hiap Su jika memang loceng sanggup melakukannya, tentu akan memenuhi permintaan Tung Hiap Su. Anak itu, kata Tung Yang sambil menunjuk pada Giyok Han yang rebah pingsan di ranjang. Ia menderita luka karena keracunan hebat, oleh tangan jahat W.E. Sim Moli, Lohu memang mengerti sedikit ilmu pengobatan dan tahu tentang racun-racun. Jika menghadapi racun-racun biasa saja, memang Lohu bisa menyembuhkan sebaik-baiknya. Namun sekarang, anak itu menderita luka yang parah. Racun sempat menerobos masuk ke dalam tulangnya yang patah. Kasihan kalau anak itu sampai cacat, terlebih lagi dia putra satu-satunya dari Giyok Go An Sui E. Almarhum. Wilye Sin Sian Su merangkapkan kedua tangannya, dengan sebar pendekta Alim Siaw Lim Siai itu bilang, jadi maksud Tung Hiap Su ingin meminta agar kami memperbolahkan anak itu mempergunakan ranjang Im Giyok, bukan? Tung Yang mengangguk. Ya, di samping memperbolahkan anak itu mempergunakan ranjang Im Giyok, juga Lohu ingin meminta kemurahan Hai Sian Su untuk bantu menyembuhkan anak itu, agar ia terhindar dari cacat. Memang semula Lohu bertekad hendak berusaha menyembuhkannya, tapi sekarang Lohu berpikir lain. Lohu khawatir kalau-kalau nanti gagal dengan usahaku, sehingga berakibat buruk untuk anak itu. Kalau memang Sian Su tidak keberatan, sekali lagi Lohu mohon kemurahan hati Sian Su untuk menolong anak itu. Juga, jika sudah sembuh anak itu tidak memiliki famili, jika ikut dengan kami hal itu tidak baik, kereh hidup kami tidak menentu. Alangkah baiknya jika anak itu diasuh oleh Siaw Lim Siai. Sian Chai. Sian Chai Wiesin Sian Su tersenyum sabar. Baiklah. Dengan memandang Giyok Goan Sui'e, agar arwahnya bisa tenteram karena keturunannya satu-satunya tidak ditelantarkan, maka Loceng akan berusaha untuk memenuhi permintaan Tung Hiap Su. Girang Tung yanglah bersama Tung Im memberi hormat kepada pendekta tua yang alim itu, mengucapkan terima kasih. Wiesin Sian Su memberi isyarat kepada Bun Antai Su agar menggendong Giyok Hon, kemudian mereka berpisahan. Sebelum berpisahan Tung Yang masih sempat berjanji akan bantu menyelidiki tentang Tiantai E. Jie Kui dan siapa orang yang berada di belakangnya, yang ingin mengadu domba Siaw Lim Pei dengan Bu Tong Pei. Juga Tung Yang berjanji akan berusaha bantu menyelidiki tentang dua surat penting yang hilang, yang sempat dipalsukan oleh Tiantai E. Mereka pun berpisahan, Wiesin Sian Su berlalu membawa Giyok Hon, sedangkan Tung Yang berdua Tung Im memutuskan tidak kembali ke tempat mereka, di puncak gunung Yesan. Mereka sudah berjanji pada Wiesin Sian Su untuk bantu pihak Siaw Lim Sia menyelidiki tentang surat-surat yang lenyap, juga mereka ingat akan undangan Tio Eng Goat, Iblis Beracun. Mereka harus memenuhi undangan itu, yaitu di bulan 12 pada tanggal 15 datang ke Lembah Kui Hun, Arwah Setan. Sebetulnya Tung Im maupun Tung yang ingin melewati hari-hari tua mereka dengan tenang di tempat pengasingan dan tidak mencampuri urusan Kang Ngau, namun kini tampaknya mereka sudah terseret ikut dalam pergolakan dalam dunia persilatan, tampaknya sulit buat mereka menarik diri lagi. Wiesin Sian Su pendekta suci Siaw Lim Sia, biasanya ia sangat tenang, walaupun menghadapi urusan yang paling berat sekalipun. Tung Im dengan Tung Yang hanya melihat pendekta itu menaruh. Perhatian untuk keselamatan Giyokon tapi tidak terlihat perasaan lain di muka pendekta suci itu. Tetapi setelah berpisah dengan Tung Im dan Tung Yang, Wiesin Sian Su lenyap ketenangannya, lah sambil berlari di sisi Bun Antai Su yang menggendong Giyokon selalu melirik memperhatikan wajah Giyokon. Anak ini harus diselamatkan. Hai! Hai! Untung saja kita bertemu pada waktu yang tetap. Terlambat beberapa hari lagi, entah bagaimana masa depan anak ini. Kasihan keluarga Giyokgo Answe telah dihancurkan oleh Kaisar Lalim, anak ini, yang merupakan satu-satunya keturunan Giyokgo Answe, tengah terancam jiwanya. Sebetulnya Bun Ant sejak pertama mereka melihat Giyokon, sudah mengetahui bahwa gurunya berkhawatir. Sudah puluhan tahun Bun Antai Su mendampingi gurunya, karenanya ia tahu gurunya tengah tegang, sebab seperti biasanya kalau perasaannya tengah gelisah. Wiesin Siansu akan memandang sesuatu dengan metu bersinar tajam, justru waktu melihat Giyokon pertama kali, metu Wiesin Siansu memang bersinar sangat tajam. Sekarang mendengar perkataan gurunya seperti itu. Bun Antai Su jadi tidak mengerti. Suhu, katanya tanpa mengurangi larinya. Anak ini memang terluka cukup berat, tetapi rasanya tidak akan membahayakan jiwanya. Wiesin Siansu menghela nafas galeng-galeng kepalanya Bun Ant tidak kah kau lihat pada bagian tepat titik jalan darah Suho Hiat 3 Hun di bawah alis, ada bayangan hitam sama. Bun Antai Su tengah menggendong Giyokon, tapi ia bisa menoleh dan melihat. Benar saja, pada titik jalan darah Suho Hiat 3 Hun di bawah alis Giyokon, ada bayangan kehitam-hitaman. Hati Bun Antai Su tercekat inilah berbahaya untuk keselamatan jiwa Giyokon. Biasanya, jika seseorang menderita luka parah, dan pada titik Suho Hiatnya terlihat bayangan hitam, berarti lukanya itu parah benar, yang mengganggu kerjanya jantung. Kalau sampai warna titik di Suho Hiat menghitam lebih gelap, akan putuslah nafas orang itu. Walaupun obat dewa tidak mungkin bisa menyelamatkannya lagi. Segera Bun Antai Su tersadar, mengapa gurunya begitu gelisah. Bun Antai Su jadi berdiam diri saja dengan hati ikut gelisah. Apa yang harus kita lakukan? Suhu tanyanya. Wiesin Siansu kelihatannya seperti orang linglung, latak menyahut, cuma menggelengkan kepala. Alisnya yang memutih tampak mengkerut dalam-dalam. Satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh, Wiesin Siansu bilang setelah lewat beberapa lama, memperpanjang jiwa anak ini dengan membendung jalan darah Waisie, Sengsie dan Chiekeng. Jalan darah itu semuanya harus ditotok dengan tepat, nanti setelah tiba di Siaulim. Barulah kita menggunakan ranjang Im Giok dan memohon kemurahan hati Hong Tio buat mempergunakan Tatmo Sinkang menyelamatkan jiwa anak ini. Walau bagaimanapun, anak ini harus diselamatkan, jangan sampai mengecewakan arwah Giok Go An Su E berkata sampai di situ Wiesin Siansu menghela nafas. Pikirannya agak kalut. Urusan antara Siaulim dengan Butong Pei yang timbul salah paham, walaupun merupakan urusan yang cukup berat, tapi tidak menggelisahkan seperti memikirkan keselamatan Giok Hon, yang sampai saat itu masih tetap pingsan tidak sadarkan diri. Setelah itu, si pendeta suci Siaulim Siai berdua muridnya hanya berlari dengan mempergunakan ilmu lari cepat tanpa berkata-kata, keduanya berdiam diri. Selang beberapa hari, sesudah menyeberangi Sangai Kuning, Ho Ang Ho, dan masuk ke daerah Esamsai, keadaan Giok Hon mengalami kemajuan. Setelah tiga jalan darahnya, Wiesie dan Chie Kang, ditotok oleh Wiesin Siansu dengan Tatmo Sinkang, boleh dibilang umur si bocah bisa diperpanjang, untuk bertahan sampai mereka bisa mencapai Siaul Sitsan, di mana kuil Siaulim Siai berada. Mungkin masih memerlukan perjalanan satu bulan lebih. Dua hari sejak penotokan ketiga jalan darah tersebut, Giok Hon mulai sadar, pertama-tama si bocah kaget dan menanyakan mengapa ia bisa berada bersama kedua pendeta itu. Wiesin Siansu. Sabar menceritakan segalanya, juga apa yang didengarnya dari Tung Yang diceritakan lagi pada Giok Hon. Bocah itu jadi heran dan bingung. Waktu Tung Yang mencunolongi dan membawanya pergi, si bocah dalam keadaan pingsan, hal itu tidak diketahuinya lah hanya ingat, waktu itu dia tengah berkutetan dengan B.E. Simoli yang digigitnya, yang diingatnya telah menghantam dan membuat ia terpental menderita kesakitan selanjutnya dia tidak tahu lagi, karena jatuh pingsan. Agak cruel Giok Hon menanyakan tentang N.C.E. yang lainnya, tentang Yang Win, terutama sekali mengenai L.M.C.E., pengasuh tua yang setia itu, juga tentang Hang Tiam Lu, kewalahan Wiesin Siansu menerima pertanyaan bertubi-tubi dan cruel dari si bocah. Ia sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan orang-orang yang ditanyakan Giok Hon namun sabar sekali pendekta alim ini melayani setiap kerwalan Giok Hon. Tenanglah, anak. Nanti kau akan bertemu lagi dengan mereka, sekarang kesehatanmu harus dipentingkan dulu, jangan terlalu banyak berpikir, bisa mengganggu kesehatanmu. Tapi Giok Hon masih terus juga ruwel, Bun Antaisu yang selalu mewakili Wiesin Siansu menenangkan Giok Hon, ikut kewalahan juga. Hanya saja, kedua pendekta itu sabar luar biasa. Mereka ingat, anak ini adalah satu-satunya keturunan Giok. Goan Suwe yang masih hidup, mereka pun terharu melihat begitu besar perhatian Giok Hon kepada orang-orang yang dicintainya, yang pernah dekat dengannya. Di dalam dunia persilatan kedua Hwesiyo Siaw Lim Sia ini adalah pendekta-pendekta suci yang sangat disegani, yang tidak akan banyak bicara jika tidak perlu. Mereka adalah pendekta-pendekta seleh yang tidak mungkin dilibat oleh kerewelan seperti yang dilakukan oleh Giok Hon. Tapi kini, terhadap Giok Hon, kedua pendekta itu seperti berubah bagaikan burung beo yang harus bicara terus-menerus menenangkan si bocah, memujuknya dan menghiburnya. Giok Hon tidak puas dengan keterangan-keterangan kedua Hwesiyo itu, apalagi mendengar dirinya akan dibawa ke Siaw Lim Sia, akhirnya disebabkan terlalu jengkel, bocah itu menangis, aku tidak boleh menangis. Seorang Kong Cu tidak akan menangis waktu menangis Giok Hon menggumam begitu tidak hentinya, namun air matanya tetap mengucur deras. Tentu saja ini merupakan peristiwa mengharukan campur lucu. Hati Wiesin Sian Su jadi tergetar, hatinya terharu. Biasanya ia merupakan pendekta alim yang tidak mudah dikuasai. Oyeh perasaan marah, senang, jengkel dan lain-lainnya, hanya sekarang dia ikut terharu, apalagi mengingat seluruh keluarga diiri. Bocah di depannya ini telah dimusnahkan oleh Kaisar yang lalim. Di peluknya Giok Hon, di tepuk-tepuk bunggungnya penuh kasih sayang dan sabar. Benar anak, kau tidak boleh menangis. Seorang Kong Cu tidak akan menangis. Tapi, tapi mengapa aku harus dipisahkan dari Enci Yang Lan? Paman Bu En. Paman Hang Tiam Lu dan Naman Lemsie. Mengapa aku harus dibawa ke Siau Lemsie? Bukankan bukankah? Tai Su bisa membawaku pulang di tengah-tengah mereka, kata Giok Hon sambil menghapus air matanya. Wiesin Siansu menghela nafas. Sabar sekali katanya, kesehatanmu tidak baik, kau terluka anak. Karenanya kami membawamu ke Siau Lemsie untuk berobat. Nanti setelah sembuh tentu kami akan mengantarkan kau kembali ke tengah-tengah mereka, orang-orang yang kau cintai. Tai Su tidak berbohong tanya Giok Hon. Wiesin Siansu tidak marah, juga tersinggung oleh pertanyaan si Bocah. Lo Cheng berjanji dan akan menepati janji Lo Cheng. Giok Hon menoleh kepada Bunan Tai Su. Tai Su juga berjanji. Ya berjanji, nanti kami akan mengantarkan kau kembali ke Njie Yang Lan, ke Paman Lemsie dan yang lain-lainnya, menyahuti Bunan Tai Su sambil tersenyum. Jangan bohong ya tanda seru. Aku anak yang bernasib jelek, orang tuaku dibunuh, orang keluarga ku dihancurkan. Di dunia ini aku hidup sendiri, Njie Yang Lan, Paman Lemsie dan yang lain-lainnya, sangat sayang padaku kalau, kalau aku dipisahkan dari mereka, nanti, nanti aku tidak tahu kemana harus pergi, hidup sendiri, dan air matu Giok Hon mengucur lagi, tampaknya dia jadi sedih. Terharu hati Wiesin Siansu dan Bunan Tai Su, mereka segera menghibur Giok Hon. Dasar bocah, tentu saja Giok Hon tidak tahu siapa kedua pendeta di depannya, yang sebetulnya merupakan Hwesyo Hwesyo Suci Siaw Lim Sie. Orang lain, untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan mereka sulitnya bukan main, justeru sekarang Giok Hon demikian. Rewel dan sikapnya selalu memperlihatkan Din tidak mempercayai kedua Hwesyo Suci itu. Sejak kecil Wiesin Siansu maupun Bunan Tai Su hidup di kuil Siaw Lim Sie. Setiap hari bergaul dengan kitab-kitab suci, mereka tidak pernah kenal wanita ataupun juga berpikir untuk kawin, sekarang mereka berdua harus menghibur dan menenangkan Giok Hon, tentu saja keduanya jadi kewalahan. Jika ada yang menyaksikan betapa kedua Hwesyo itu demikian sibuk selalu menghibur dengan berbagai janji dan tingkah agar si bocah gembira, tentu orang akan tertawa geli. Bunan Tai Su sampai mengajak Giok Hon untuk main petak, saling kejar, atau main hitung-hitung jari tangan, permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Karena sikap yang luar biasa sabar dan juga Giok Hon melihat kedua Hwesyo itu tidak memperlihatkan tanda-tanda sebagai orang jahat, akhirnya lewat beberapa hari bocah itu pun mulai pulih kegembiraannya, walaupun masih sering Rewel menanyakan Ncia yang lainnya, Paman Lem Sie, Paman Hang Tiam Lu, atau juga menanyakan kapan ia diantarkan untuk bisa berkumpul dengan mereka. Satu yang membuat tenang hati Giok Hon, walaupun Wiesin Siansu tidak mengetahui siapa itu Wiesin Moli yang disebut-sebut Giok Hon sebagai Cie Cie yang paling jahat dan tengah mengancam keluarga yang pendeta suci yang bijaksana ini bilang bahwa Wiesin Moli akhirnya bisa dibujuk untuk menjadi teman keluarga yang, sehingga tidak terjadi pertempuran lagi. Oh, jadi Cie Cie Wiesin Moli tidak marah-narah lagi pada keluarga Paman yang tanya Giok Hon. Ya, mereka sudah jadi sahabat, karenanya kau tidak perlu khawatir lagi tentang mereka, menimpali Bun Antaisu. Setelah melewati Ho An Cho An, mereka terpisah tidak jauh lagi dengan Siaw Sitsan melakukan perjalanan enam hari lagi, akhirnya mereka tiba di kuil Siaw Lim Sie. Melihat Siaw Lim Sie yang megah dan angker, Giok Hon sejenak tertegun. Hebat, hebat pujinya. Bun Antaisu menoleh pada si bocah. Apanya yang bagus, Han Jie? Kuil ini sangat indah, mungkin istana kaisar lalim itu pun remsi kalah angkernya menyayihiti Giok Hon. Bun Antaisu tertawa. Tentu istana seorang kaisar yang umumnya kotor, penuh dengan perbuatan maksiat, penuh dengan orang-orang yang berlumuran dosa, mana bisa dibandingkan dengan keangkeran kuil kami? Waktu bicara begitu, walaupun tengah menimpali pembicaraan seorang bocah, wajah Bun Antaisu pun memperlihatkan kebanggaan, mukanya berseri-seri, memandang betapa megahnya kuil Siaw Lim Sie, yang sudah sekian puluh ribu raun berdiri tanpa pernah goyah oleh perubahan zaman maupun perubahan pemerintahan. Giok Hon tidak bisa menangkap makna perkataan Bun Antaisu, ia mengawasi si pendeta. Dilihat muka Bun Antaisu berseri-seri, matanya tajam sekali, tanpa disadari timbul rasa hormat di hati Giok Hon pada huwes Sio ini. Agung sekali sikapnya. Jadi di istana kaisar lalim itu memang banyak orang berdosa, Taisu. Juga istana itu kotor sekali. Bun Antaisu seperti tersadar dari lamunannya, ia tersenyum sabar, mengusap-usap kepala es bocah. Nanti setelah dewasa kau akan mengerti semuanya, Han Jiye. Wiesin Siansu pun seperti kesima mengawasi Siaw Lim Sie yang berdiri tegak angker di hadapannya. Betapa kini justru Siaw Lim Sie tengah dilibatkan oleh fitnah agar bentrok dengan Butong Pei. Benar Butong Pei tidak sebesar Siaw Lim Sie, tidak seangker Siaw Lim Sie, akan tetapi Butong Pei bukanlah pintu perguruan yang lemah. Terlehih lagi yang membuat Wiesin Siansu menyesal sekali, Butong Pei merupakan satu-satunya pintu perguruan dari golongan putih, yang disedani oleh seluruh dunia persilatan setelah Siaw Lim Sie. Kembalinya Wiesin Siansu bersama Bun Antaisu yang membawa Gio Khan segera dilaporkan pada Hong Tio Siaw Lim Sie, Teng Sin Siansu. Sute Teng Sin Siansu yang lainnya, Teng Bun Siansu, Teng Lang Siansu dan Teng Lu Siansu, ikut menyambut. Mereka sebelumnya telah menerima laporan dari Kamsiang Sie berempat yang sudah kembali ke Siaw Lim Sie beberapa waktu yang lalu. Wiesin Siansu berdua Bun Antaisu cepat-cepat memberi hormat kepada tetua-tetua mereka. Dengan muka agak muram Teng Sin Siansu bilang, Wiesin, bagaimana lukamu? Apakah tidak ada halangan sesuatu? Urusan memang kabarnya dapatkah selesaikan dengan diambil kembali kedua pucuk surat berharga itu, hanya saja kau terlalu berani dengan menerima ketiga pukulan dari manusia rendah seperti Tiantai E. Jekuwi. Dengan sikap hormat Wiesin menyahuti, setelah beristirahat sebulan lebih dengan memergunakan Tatmo Sinkang, berkat doa Hong Tio, kesehatan Tecu telah pulih sebagaimana biasa, tapi perihal kedua surat itu. Wiesin Siansu menoleh pada Bun Antaisu yang waktu itu tengah saling lirik dengan Giyok Hon dan tersenyum-senyum, karena si bocah selalu berbisik-bisik ruwal sekali menanyakan mengapa begini banyak pendeta, dan siapa keempat pendeta tua yang tampaknya begitu alim dan agung sehingga Bun Antaisu harus menjelaskan dengan berbisik-bisik juga. Tecu kira Bun Ant bisa menjelaskannya kepada Hong Tio, Bun Antaisu cepat-cepat maju memberi hormat kepada tetua-tetuanya dan menceritakan apa yang sudah terjadi, tentang dipalsukannya surat-surat itu. Muka Teng Sin Siansu berubah murung. Kalau demikian kita harus kirim orang ke Butong Pei menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, tanpa perlu mengandalkan kedua surat itu lagi. Khiya usahakan pihak Butong Pei mau mengerti, kata Teng Sin Siansu setelah Bun Antaisu selesai dengan ceritanya, kemudian Hong Tio ini menoleh pada Teng Bun Siansu. Sute, bagaimana kalau kau mewakiliku untuk menemui Chiang Bun Jin Butong, menyelesaikan persoalan ini? Alisteng Bun Siansu yang sudah putih semuanya seperti tumpukan salju, mengkerut. Apakah hal ini tidak akan menyebabkan bertambah besarnya salah paham antara pihak kita dengan pihak Butong? Su Heng, walaupun bagaimana surat-surat yang menjadi bukti harus kita peroleh, juga kita harus membongkar perbuatan siapa yang telah menyebarkan fitnah ke alamat kita. Dengan kera demikian jelas bisa diterima oleh Chiang Bun Jin Butong Pei. Teng Sin Siansu menghela nafas dalam-dalam. Rasanya, Chiang Bun Jin Butong masih mau memberikan muka terang pada kita kalau kau mewakiliku secara resmi menemuinya. Tidak ada pilihan lain. Baiklah Su Heng, kapan aku berangkat secepatnya? Aku yakin Xiong Kieto Jin bukan. Seorang berpikiran cepat bisa terhasut oleh fitnah rendahan seperti itu. Jika kita bisa menjelaskan duduk persoalannya dengan sebaik-baiknya, kesalahpahaman ini bisa diatasi. Baiklah Su Heng, aku terima perintah. Secepatnya aku akan berangkat ke Butong San. Teng Sin Siansu menoleh pada Wiesin Siansu, menunjuk Giyok Han tanyanya, Wiesin, siapakah Hengko kecil itu? Wiesin Siansu baru ingat Giyok Han. Cepat-cepat ia menarik tangan Giyok Han. Han Jie berlututlah memberi hormat kepada Hong Tio. Giyok Han mengawasi sejenak Teng Sin Siansu, dia tidak berlutut, hanya kedua tangannya kemudian dirangkapkan, membungkuk memberi hormat. Dengan suara lantang ia bilang, Sio T.E. Giyok Han menanyakan kesehatan Lohol Sio, pendeta tua, apakah baik-baik saja? Tercekar Wiesin Siansu dan Bun Antaisu sudah melompat ke dekat Giyok Han, katanya gugup, Han Jie kau harus memanggil Siansu. Melihat kelakuan si bocah Teng Sin Siansu tidak marah, bahkan tersenyumlah melihat jiwa anak ini keras sekali, karena ia tidak bersedia berlutut dan malah memberi hormat dengan tingkah seakan-akan ia sudah dewasa. Waktu berkata menanyakan kesehatan Teng Sin ia pun bersikap gagah sekali. Matanya bersinar tajam, tidak takut-takut menatap pada Teng Sin. Diam-diam hati Teng Sin Siansu heran, entah siapa anak yang luar biasa inilah mengibaskan sedikit lengan jubahnya perintahkan Bun Antaisu mundur, dengan suara penuh kasih Teng Sin Siansu bertanya. Sian Jai! Sian Jai! Hormatmu telah loceng terima. Giyok Siao Kou, Engkou Kecil Giyok, tampaknya kau harus beristirahat karena kesehatanmu tidak begitu baik. Kaget Giyok Han! Bukan main tajamnya mata pendeta suci itu, yang sekali lihat saja mengetahui bahwa Giyok Han tengah terluka di dalam. Teng Sin Siansu tidak perdulikan sikap Giyok Han, hanya menoleh pada wilia Sin Siansu, Giyok Siao Kou tampaknya perlu perawatan di Im Giyok Tong dan juga titik jalan darah Waisie, Seng Sied dan Ciekeng yang tertoto harus segera dibebaskan. Jika ketiga, jalan darah itu tertotok dalam waktu berlarna lama bisa memberikan akibat sampingan yang tidak menyenangkan. Segeralah rawat Giyok Siao Kou, dan malam ini kau menemui ku di Kim Ihtong untuk membicarakan beberapa hal. Setelah berkata begitu, Teng Sin Siansu menoleh lagi pada Giyok Han, sabar suaranya. Giyok Siao Kou, Istirahatlah dengan tenang, sementara ini kesehatan kau perlu perawatan yang sebaik-baiknya. Hai, Bar, entah siapa yang turunkan tangan begitu telegas kepadamu yang masih demikian muda? Tanpa menantikan jawaban, Teng Sin Siansu memberi tanda agar yang lain boleh mengundurkan diri, sedangkan Hang Tio Siao Lim Sia itu pun sudah memutar tubuh. Wiesin Siansu tidak ayah lagi membawa Giyok Han ke Im Giyok Tong, untuk memberikan pengobatan pada si bocah. Giyok Han kagum pada Teng Sin Siansu. Pendeta tua yang alim itu selain mengetahui ia terluka berat, juga sekali lihat mengetahui tiga jalan darahnya dalam keadaan tertotok. Segera lahir perasaan menghormat yang sangat besar terhadap Hang Tio Siao Lim Sia itu. Wiesin Siansu perintahkan Bun Antaisu mengurus keperluan buat Giyok Han yang waktu itu telah rebah telentang di pembaringan Im Giyok, sebuah pembaringan yang terbuat dari batu Giyok. Berwarna merah darah, dan dari Im Giyok menyiarkan hawa yang dinginnya melebih dinginnya es. Terima kasih telah menonton!